hai oke Assalamualaikum jadi video ini adalah video part ketiga dimana part keduanya kita sudah menginstall ulang Windows dan setelah menginstall ulang apa yang harus kita lakukan gitu ya dan ini saya rekamnya pakai handphone karena tadi saya install freecam untuk ngerekam desktopnya ternyata nggak bisa karena driver VGA ini belum naik gitu ya oke sekarang apa yang harus kita lakukan itu pertama kita coba munculkan icon komputer yang ada di sini ya dengan cara klik kanan pilih personalize kemudian kalian pilih yang ini ya yang desktop icon kemudian komputernya checklist dan klik Oke langsung ya Oke dan ini ya ini udah ada muncul icon komputernya Oke jadi yang selanjutnya ya langkah selanjutnya itu yang harus kita install apa-apa aja itu udah saya sediakan disini gue ya nah ini jadi ada yang pertama sampai keempat ada empat tahapan ya jadi yang pertama ini kita harus install yang namanya itu aktifasi ya aktifasi Windows dan di video ini mungkin nggak bakalan saya kasih tahu cara aktifasi Windows nya karena itu berhubungan dengan pembajakan Windows ya jadi saya nggak mau nambah dosa cuy karena kalau kita membajak sebuah sistem operasi itu sama dengan kita kayak mencuri gitu ya jadi ini nggak bakalan saya kasih tahu cara aktifasinya tapi untuk cara penginstalan driver di sini saya kasih tahu Oke jadi untuk dalam penginstalan driver saya menggunakan driver pack ya driver pack ini kalau kalian tahu saiznya ini besar ya sampai 20 gigaan yang sekarang dan kalau kalian nggak ada misalnya nggak ada alternatif selain driver pack itu ada alternatif lain namanya driver apa ya saya lupa nama driver mungkin nanti saya tulis di bawah video ini ya dan itu kalau yang kita pakai driver itu kita searching driver secara online jadi kalau mau nginstal driver kalian harus butuh koneksi internet tapi kalau driver pack ini kita installnya offline kita nggak perlu namanya koneksi internet jadi ini file prosesnya 20 giga nya driver pack jadi lumayan banyak jadi saran saya kalian kalau banyak kota mungkin harus punya ini cuy karena ini penting banget driver packnya kalau yang online itu bisa juga kalau kalian nggak dikit kuotanya ya kan kalian bisa pakai driver yang online itu supaya apa ya dibilangnya kita menghemat kuotanya Oke ini kita tunggu dulu ada perfect solution berjalan Oke ini dia untuk tampilan driver packnya kalian langsung pilih yang ini ya expert mode atau mode ahli klik yang bawah sini ya mode ahlinya kemudian untuk perangkat lunaknya di sini ini jangan di checklist ya nanti dia terinsal otomatis ini jadi saya hilangin dulu checklistnya Oke kemudian kalian masuk menu ini driver dan ini adalah driver pack solution dia mendeteksi driver man driver di laptop saya mana aja yang belum terinstall jadi dia sudah otomatis gini ya kalau yang driver yang online itu cuy dia memang sudah terdeteksi gini tapi nanti cara penginstalannya secara online jadi dia download file drivernya dulu baru di install gitu Oke di sini driver saya ceklisi dulu mana-mana yang perlu dan kalau udah saya rasa cukup saya tinggal klik tombol install di bawah sini ya jadi ada 10 driver yang bakalan di install 10 driver ya 10 driver kemudian saya klik install nah mungkin sebagian ada yang belum tahu ya fungsi driver jadi saya alasan dulu fungsi driver ini dia untuk mendeteksi hardware yang ada di laptop kita atau di PC kita gitu hardware mana aja yang belum ada drivernya jadi kalau misalnya hardware itu belum ada drivernya contohnya kayak VGA tadi kan VGA saya ini belum ada drivernya terus saya tadi mau ngerekod pakai aplikasi tadi mau ngerekod desktopnya ini kan saya ngerekodnya pakai kamera nah begitu saya mau rekod pakai desktopnya itu tiba-tiba nggak bisa ya karena driver VGA nya belum terinstall dan kabar buruknya lagi kalau misalnya drivernya belum terinstall kalian nggak bisa bakalan main game yang 3D ya yang menggunakan 3D animasi itu kayak game FPS kayak game GTA itu nggak bisa di jalan kalau drivernya belum terinstall itu fungsinya driver singkatnya begitulah pokoknya kalau di laptop itu driver masih naik semua Oke ini kita tunggu dulu dan proses ini ini benar-benar lama nanti di bagian penginstalan driver VGA ya ini driver VGA nya ini ya kartu grafis ini saya AMD Radeon HD 7290 grafik tua sedikit lama dan kalau di driver pack ada yang begini ini abaikan aja ini enggak masalah ya bukan error bukan enggak terinstall tapi dia kan ada dua nih AMD tetap yang dua ini kan dia masih bisa terinstall gitu enggak masalah sih yang error yang penting itu driver VGA memang driver VGA sekaligus driver chipset Oke kita tunggu dulu yang ini oke guys ini udah mau siap dan driver VGA nya sudah terinstall ya ya kalau driver VGA terinstall sudah bisa di ini cuy brightnessnya sudah bisa diatur contohnya gini ya di Windows 8 tuh kan ada brightness di sini percerahan warnanya bisa ini gelap ya ini terang itu sudah bisa ya kalau dia belum terinstall kalau driver ini bakalan nggak bisa cuy brightnessnya Oke Oke ini udah selesai ya instalasinya dan ini kalian bisa close close dan restart drivernya eh restart komputer ya restart PC nya dan setelah ini bakalan saya record screen ya enggak usah pakai HP lagi karena driver VGA nya udah naik ya oke ini baru saja selesai restart dan saya sudah bisa merekod screennya ya Nah oke untuk yang kedua kita install eh ini ya matikan Windows Defender dan juga matikan Windows update nya cara matikan Windows Defender nya gampang ya jadi ini antivirus bawaan Windows cuy kita nggak perlu pakai antivirus bawaan Windows nya karena mengganggu ya ini kita disable sampai dia warna merah ya yang ganggu nya itu kalau kita misalnya install software dia kadang-kadang gara-gara ini nggak mau terinstall tuh jadi kita lebih baik matikan Windows Defender nya kalau udah Windows Defender kita sekarang Windows update nya kita matikan ya Oke disini pastikan disable dan disini disable kalau ada vendor ini enggak usah ya ini biarkan aja yang penting dua ini udah disable langsung aja klik next dan disini kalian bisa restart komputernya atau pilih restart nanti saya pilih restart nanti ya karena ada yang main saya install lagi disini kemudian pilih finish udah selesai kemudian disini yang ketiga ini adalah software pendukung untuk game ya jadi kalau kalian menginstall game kalian pastikan sudah menginstall ini terlebih dahulu mulai dari DirectX nya netframework ini netframework nya netframework nya kemudian C++ nya dan ini cara penginstall nya sih simpel aja tinggal klik-klik kayak tadi aja next next aja gitu dan mungkin ini nanti saya skip aja ya kita lewatkan aja ya karena videonya nanti takutnya kepanjangan dan kalau kalian mau softwarenya tinggal download aja di deskripsi video saya di bawah Oke ini yang ketiga ya Ingat yang ketiga ini kalau kalian mau install game atau aplikasi-aplikasi yang berbasis 3D ya kalau masih install ini kalau udah kalian bisa install yang keempat yang keempat ini apa yang keempat ini adalah software pendukung ya kayak Winrar Photoshop Microsoft Office dan lain sebagainya itu software pendukung namanya dan mungkin segini dululah ya untuk video kali ini Oke jadi video part pertama sampai part ketiga ini sudah selesai dan mungkin kalau kalian mau request video apa lagi silahkan tulis di komen saya Evan Yusin see you next video and thank you for watching wassalamualaikum